Jika tidak bisa berpilaku baik, jangan sakit tehat orang Salam embos Halo guys, hari ini saya mau masak perkedel kentang Bahannya simple guys, kentang, telur, merica, bawang putih Bawang merah dan garam Simple tuh guys Dan kalau ada seledri, pakai seledri juga ya Oke, kita mulai Ini saya mau goreng kentangnya, kentangnya digoreng dulu Bawang merahnya juga digoreng Nanti abis digoreng kentangnya, ditumbuk Ditumbuk atau diulek Setelah itu kita adon menjadi perkedel kentang Oke, let's go Guys, ini kentangnya Mau kita masukin Kita goreng ya kentangnya Untuk bikin, lebih bagus sih kalau misalnya bikin perkedel itu kentangnya harus digoreng guys Biar supaya dia gak pecah hasilnya Kalau misalnya kentangnya direbus, takutnya hasilnya pecah guys Jadi gak sempurna perkedelnya Oke Ini kita aduk Kita masukin lagi Nanti kentang yang udah digoreng Kita ulek ya guys Atau kita tumbuk Kita masukin Saya pakai kentangnya Tiga Tiga apa namanya Tiga biji kentang Tiga buah kentangnya Karena yang makan orang disini juga Gak terlalu banyak orang yang di rumah ini Jadi saya bikinnya Cuma tiga buah kentang Ini kita aduk Guys Ini kentangnya udah mau kecoklatan Kentangnya udah mau kecoklatan Kita yang goreng tadi Sekarang kita mau tiriskan guys Oke Kita tiriskan ya Ini kentangnya kita angkat Kita tiriskan guys Kita tiriskan Kita mau masak bawang merahnya Kita goreng Bawang merahnya kita goreng Oke Kita tumbuk guys Kita aduk-aduk Bawang putihnya bisa juga digoreng Bisa juga enggak guys Kalau saya bawang putihnya tidak digoreng nanti Bawangnya sudah mulai kecoklatan guys Kita aduk Ini kompornya sudah saya matiin ya guys Sudah saya matiin kompor ya Saya angkat Saya bikin bawang-bawangnya Bawang merahnya 5 guys 5 siung Ini kita angkat Kita masukin sini Nah ini Kita ulek guys Kita tumbuk-tumbuk Kentang yang udah di goreng tadi Ini Tumbuk Sampai halus ya guys Ini guys Kentangnya udah di goreng tadi Kita ulek Saya ulek nih Kentang yang gorengnya tadi Kita ulek nih Ini Kentangnya sudah mulai halus Ini kentangnya sudah halus Kita pindahin Ini masih ada kerikinya dulu Ada kerikinya Kita halusin lagi Sudah halus Kita pindahin ke sini Ini kita pindahin Kita sekarang ulek Bawang putihnya guys Bawang putih sama ininya Kita beri lada Kita beri lada Ini ladanya udah kelihatin guys Ini ladanya Saya taruh Ini Jangan aduk Dulek Bawang putih sama ininya taruh sampai dia harus guys Hello guys ini adonan kentang ini kita satuin ya sama bawang putih sama bawang merah yang kita ulek tadi guys kita taruh ke sini kita masukin telurnya guys setengahnya telurnya ini ke satu kita taruh setengah aja karena kan kita buatnya tiga kentang ini kita masukin dulu ke sini kita kocoknya guys kita masukin dikit ini kita taruh garam-garam sejumputnya aja guys kita masukin garam sejumput ya ini kita bentuk ya guys sambil nunggu penggorengannya mateng guys kita balur adonan pergeda kentangnya tadi ini kita balikin dulu apinya api sedang ya guys ini udah mencantik ini kita tirisin dulu ini udah mateng guys ini kita angkat lagi nih ini udah mateng kayaknya ini cantik ini kita kayaknya udah guys ini kita angkat kita taruh kesini kita tiriskan guys di sisi pergeda kentang ala leperanmu udah coba guys coba dulu apakah rasanya enak ini guys buatan gue guys enak guys ini pergerin nih guys terima kasih thank you guys udah mampir ke channel saya jangan lupa like comment subscribe dan share thank you God bless you bye ene Terima kasih.